Intro Halo berjumpa lagi dengan saya Syam dalam kesempatan Fundamental in City Second Untuk data yang pertama kita punya sehubungan dari Australia dan dipredisikan angkanya tetap di angka 3,35 Data ini akan dirilis pada jam 10.30 pada hari Senin waktu Indonesia bagian Barat Dan untuk data yang selanjutnya kita punya beberapa berita yaitu ada akan adanya speak atau pidato dari beberapa pejabat di negara Dan akan cukup berpengaruh terhadap pergerakan mata uang seperti dari Australia, dari Amerika, dan dari Kanada Dari hari Senin sampai dengan hari Selasa Dan untuk hari Kamis kita punya data untuk Monetary Report Policy Hearings Dan ini akan berpengaruh cukup signifikan terhadap pergerakan mata uang khususnya terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika Dan untuk yang selanjutnya ada GDP atau Gross Domestic Product yang akan dirilis Inggris pada hari Jumat Dan dipredisikan angkanya minus atau bisa melemahkan mata uang Pond Sterling Dan masih di area yang sama di hari Jumat kita punya rilis dari Kanada yaitu adalah Employment Change atau tingkat perubahan pekerjaan Dan ini dipredisikan akan menurun, biasanya akan melemahkan mata uangnya dengan skala yang cukup signifikan Dan untuk yang selanjutnya kita punya Unemployment Rates dari Kanada dan dipredisikan akan meningkat Ini dipredisikan akan melemahkan mata uang Kanada dan dengan skala yang memang cukup besar juga Dan masih di hari yang sama yaitu di hari Jumat malam kita punya data dari Amerika yaitu Prelim UAM Customer Sentiment Ini dipredisikan akan positif dan bisa menguatkan mata uang dolar Amerika dalam skala yang cukup besar Seperti yang kita tahu dolar Amerika saat ini masih cukup menguat semenjak dari NAP kemarin Dan ini dipredisikan akan terus berlanjut sampai dengan pekan depan Sekian data untuk kali ini di Fundamentaling 60 Second bersama saya Syam Sampai jumpa lagi di sempat selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax